Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mekabu Salambang di Data Science Masterclass with R di materi kali ini saya akan mengajak teman-teman semua memahami sebuah tipe data di R yaitu adalah data frame nah tipe data data frame ini adalah tipe data yang akan sering kita temui saat kita mengolah data berbagai macamnya jadi ini adalah sebuah skill khusus skill dasar sebenarnya yang mau tidak mau harus teman-teman kuasai langsung saja untuk belajar bersama buka RStudio masing-masing baik sekarang kalau sudah dibuka RStudio teman-teman bisa memulai dengan file new file kemudian R script ya nanti tampilannya sama seperti ini Oke di RStudio itu ada beberapa data set bawaan yang sudah ada di RStudio yang bisa kita gunakan ya untuk mengetahui data set apa saja yang bisa kita gunakan teman-teman bisa ketikkan di script maupun di konsol ya kita lakukan di konsol di sini ya ini data kemudian kurung-kurung tutup ya seperti ini di kemudian ketikan enter maka nanti akan muncul di tab R data set sini ada sekian banyak data set data set yang bisa kita gunakan ya di daerah passengers macam-macam ya dan biasanya sering digunakan di tutorial tutorial R dimanapun itu ya adalah data set iris ya iris ya data set iris itu bunga ya kelopak bunga di seluruhnya kemudian data set mt-cars mt-cars m-m-m-m ini dia mt-cars ya nah kita coba menggunakan salah satunya dan nanti akan saya tunjukkan bahwa ini adalah tipe data data frame ya iris coba kita sebut saja df artinya adalah data frame teman-teman tentunya boleh menggunakan nama variable apapun ya kemudian cukup ketikan iris seperti ini ya tahu dari mana iris ya cukup di ada di sini tinggal kopas saja mau data data yang mana cukup kopikan dan paste disini oke kita kontrol enter maka nanti akan di eksekusi dan disini di bagian kanan di environment kita bisa cek df-nya terdiri dari lima kolom dan 150 baris oke kita buka ya nah ini dia keterangannya jadi ada kolom shape length width dan seterusnya oke nah kalau di materi kemarin kita bahas tentang matrix ya di materi kali ini kita bahas tentang data frame lalu apa perbedaan antara matrix dan data frame perbedaannya adalah kalau di matrix itu dalam satu tabel ini isi datanya formatnya harus sama jenisnya harus sama jadi kalau angka ya angka semua oke itu matrix kemarin kita bahas matrix dan kita bermain dengan tipe data angka semua dalam satu tabel besar begitu ya nah data frame itu berbeda data frame itu itu isinya bisa campuran jadi kita bisa lihat di sini set of length ini adalah numeric oke sampai petal width ini adalah numeric sementara spesies ini kita tahu ini adalah karakter ya setosa ya ini bukan angka maksudnya ya versi kalah dan seterusnya jadi data frame adalah tipe data yang akan sering kita temui karena kalau kita misalnya di kantor di kampus dimanapun tipe data kita pastinya datanya campuran ada yang angka ada yang karakter ada yang desimal ada yang minus berangkali ordinal nominal dan seterusnya ada yang kategori ya nah jadi data frame ini adalah tipe data yang akan sering kita hadapi maka teman pun harus betul-betul menguasainya oke kembali lagi ke sini jadi ini saya sudah menunjukkan cara melode tipe datanya dan kalau teman-teman menggunakan tipe data yang sudah sorry maksudnya data set ya data set yang sudah ada di R studio pengen tahu lebih detail apa sih data set yang dimaksud itu maka kalau kita berbicara tentang iris cukup ketikkan di sini tanda tanya kemudian iris ya enter maka nanti akan muncul di bagian tab help ini data set yang dimaksud itu tuh apa ya jadi disini ada deskripsinya adalah data set yang terkenal ini gue mesinnya adalah memberikan pengukuran dalam ukuran sentimeter variabel dari sepa length width and pet length ya ya ini bahasa-bahasa biologis untuk bunga gitu ya data ini didapatkan dari sebuah paper ya referensinya ada becker-chambers ini authornya author itu maksudnya adalah penulisnya nama jurnalnya penulisnya adalah the new language oke nah di buku apa ini ya buku what's worth dan seterusnya oke ada juga sumber-sumber yang lain ini ada sumbernya anal and eugenic juga jurnal yang jurnal penelitian dan seterusnya disini juga dideskripsikan ya diketerannya tidak begitu lengkap ya coba kita cek yang lain oke jadi di df2 misalnya mtcars yang juga sering digunakan di tutorial R ya oke kita coba cek dulu mtcars ya apa itu mtcars ini ada keterangannya kita lihat mtcars ya ini ada banyak kolom terdiri dari berbagai macam jenis data ya ini ada yang desimal dan non-desimal ya kemudian di apa di barisnya kalau tadi barisnya berupa angka nah kali ini barisnya berupa jenis ya atau kategori mobil-mobil yang dimaksud oke disini juga ada keterangan di helpnya bahwa mpg yang dimaksud adalah miles per galon ya mpg miles per galon cil cyl ini adalah nomor of cylinder dan seluruhnya ini ada tipe-tipe mobil ya ada juga beratnya ya WT beratnya ya 2620 ya usur ini 2,6 ya jadi ini pakai koma ya kalau di bahasa Inggris titik itu koma ya tapi koma adalah titik ya jadi jangan bingung oke nah ini dia jadi paling tidak teman-teman sudah bisa mengelot atau mengimpor data set bawaan R dengan cukup ketikan tadi data anda kurung kita bisa lihat datanya apa saja dan untuk meng-assign data set tersebut cukup lakukan seperti oke simpel sekali oke sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mendapatkan ringkasan ya ringkasan dari data set bertipe data data frame kita ya jadi misalnya kita ingin melihat iris dulu jadi iris ini kita bisa lakukan kita ingin melihat polanya dulu misalnya ini jadi kita gunakan perintah str yang artinya adalah structure structure dari df kita oke di kalau ini kita ekskusi kita akan melihat kan structure nya apa structure nya dia terdiri dari berapa ini lima kolom oke ada separat itu adalah sebuah tipe data bertipe numerik ya angkanya sekitar 5,1 dan seterusnya coba kita cek dulu ya ke 5,1 dan seterusnya ya 591 4,9 4,7 dan seterusnya kemudian kolom kedua juga numerik ketiga numerik keempat numerik nah baru yang kelima adalah tipe data faktor atau kategori ya kemudian kita cek juga kita cek juga str dari df2 jadi ini kita melihat strukturnya dulu ya oke strukturnya nih ya jadi dia adalah sebuah data frame ya di sini ada keterangan data frame ya juga ada keterangan data frame artinya tipenya tabelnya adalah data frame nanti bisa jadi tipenya adalah matrix kita nanti akan lihat contoh data set bawaan yang ternyata tipenya adalah matrix oke nah dia terdiri 32 baris dan 11 kolom oke semuanya adalah numerik jadi data frame adalah data yang bisa berisi campuran tapi bisa juga kita isikan tipe data yang sama semua untuk semua kolom ya nah diantara tipe data bawaan ini ada tipe data yang ternyata adalah matrix ya misalnya adalah eh mana ya ini dia state x77 ya jadi sempurna saja df3 apa tadi saya copy paste aja biar nggak salah ketik ya state diantara tipe x77 ya ini misalnya oke nah df2 nah langsung kelihatan bedanya nih jadi kalau data frame dia bentuknya seperti ini ya di bagian environment ini nggak perhatikan ya tapi kalau matrix dia tidak ada tetapi kalau df3 keterangan ini ya kan tapi kalau keterangan data frame ya tapi kalau dia matrix tidak ada keterangan data frame di sini ya dia adalah sebuah atribut pergi dari dua��ar data karakter ya display kita cek, di F3 oke ya walaupun kelihatannya sama ya, kelihatannya sama, tapi ini adalah matrix, dan kalau diperhatikan matrix sama seperti materi yang sebelumnya semua isinya adalah sama dan ternyata semua isinya adalah kalau ini terdiri dari dua, apa sumbu lah begitu maksudnya ya sumbu pertama adalah tipe-tipe negara bagian ya sumbu kedua adalah populasi, income, literasi dan seterusnya ya, jadi ini adalah gabungan dari dua sumbu, seperti kemarin kita sudah belajar di matrix ya, dua kategori kita gabungkan jadi satu maka interseksinya adalah sebuah matrix oke, nah sekarang kita ingin mencoba langsung mendapatkan ringkasan dari data frame atau matrix kita ya kemarin disinggung, kalau mau mendapatkan ringkasan dari matrix kita bisa gunakan summary di F3, jadi kita menggunakan summary dari dari state X77 ya ini dia summary nya jadi gak usah pakai rumus-rumus aneh-aneh kita langsung dapatkan ringkasan ya ternyata kolom populasi summary nya paling kecil 365 partil pertama adalah Q1 nya 70 dan seterusnya dengan maksimumnya dan seterusnya ya karena DF3 ini adalah tipenya numerik semua maka langsung kelihatan ya ringkasan numeriknya ya bagaimana jika summary untuk tipe data iris ya DF oke coba kita cek maka ini dia minimnya adalah 4300 sorry 4,3 ya saya paling paling kecil adalah 4,3 oke kemudian dan seterusnya rata-rata rata-rata ini karena angka semua dan ini adalah spesies ya nah perhatikan disini summary nya dia itu terdiri dari 150 ya summary nya 50,50,50 jadi dia tidak menghitung Q1,Q2 tapi hanya summary secara jumlah ada berapa ada berapa jumlah kategori setosa rata-rata dari 50 versi kalau ada 50 jadi kok di total sama dengan yang di sebelah kanan atas 150 ya simple oke sekarang summary DF2 ya anti-cars kita cek dia kebetulan kategorinya numerik semua jadi ringkasannya juga numerik semua ya artinya ringkasannya ada minimum Q1 Q2 Q3 maksimum dan seterusnya median juga ada ya oke itu tadi ya simple sekali ya kita bisa lihat structure dari sebuah data frame ataupun matrix kita bisa juga membedakan perbedaan antara data frame dan matrix dengan melihat structure datanya dan kita juga bisa langsung mendapatkan ringkasan dari data frame maupun matrix dengan cara yang sangat mudah nah tadi kita sudah belajar mengimpor data frame kemudian kita belajar mencari summary structure dan seterusnya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat data frame dari awal from scratch kita langsung praktek jadi sebut saja saya punya 3 variable yang pertama adalah cowok itu adalah nama-nama orang Bambang nama-nama klasik kemudian Joko Budi Anton 10 ya 1234 .... siapa ya emanya eh Koko misalnya ya Oke kita ekskusi kita punya 5 isian ya 5 isian dari 1 level coba kemudian berat bagiannya saya dari berat badan asal saja 100 150 60 70 86 23 45 kemudian golongan atau kategori mereka apakah gemuk atau kurus ya kemarin belajar kategori yang membuat menjadi kategori tinggal kita tambahkan factor kemudian C masukkanlah angka-angkanya atau kategorinya yang pertama adalah 100 kumuk kemudian eh kurus dan kurus yang sedang dan sedang Oke usia terlihat ada faktor tipe nominal ini ya tiga kategori tapi Tidak ada urutannya ya kalau dibuat urutan bisa gini kita buat yang tanpa urutan saja nah sekarang cara membuat data frame-nya kita ingin menggabungkan cowok berat dan golongan ke dalam satu data frame mudah sekali sebut saja nama data frame-nya adalah kelompok misalnya nah kemudian cukup ketikan data.frame yips data.frame ya dan d dan f nya harus kecil oke disertai titik antara data dan frame ya kemudian cukup masukkanlah nama-nama variabel yang ini dimasukkan ke dalam satu data frame dalam hal ini adalah cowok kemudian berat dan golongan golongan oke ekskusi maka di sebelah kanan ya perhatikan ada tanda segitiga nya dia adalah data frame kalau kita klik kita mendapatkan 5 baris dan tiga kolong ya cowok adalah berupa karakter numerik dan faktor ya kalau kita mau cek kita bisa cek dengan menggunakan structure jadi golong pokok oke strukturnya adalah ada karakter numerik dan faktor oke nah otomatis kalau kita sudah tahu strukturnya maka menganalisisnya harus hati-hati numerik harus dengan cara-cara numerik faktor atau kategori harus dengan cara-cara kategori oke selanjutnya coba kita cek summary ya summary kompok maka kita mendapatkan summary nya karena cowok berupa karakter maka dia hanya menghitung saja ada 5 oke kelasnya karakter terlihat karena dia numerik maka summary yang muncul adalah summary numerik minimum median min maksimum dan karena dia golongan maka dia menghitung masing-masing golongan ada berapa gemuk ada 1 kurus ada 2 sedang ada 2 oke simpel sekali nah sekarang kita akan belajar bagaimana melakukan slicing atau memilah-milah kolom dan memilah-milah baris kita perhatikan di data frame kelompok kita kita punya 5 baris dan 3 kolom ya jadi untuk melakukan slicing kelompok ya perhatikan juga bahwa di art indexnya dimulai dari 1 ya dan bukan 0 kalau di python mulai dari 0 di art mulai dari 1 oke gunakan square bracket sudah melakukan slicing kemudian ada 2 bagian sebelum koma dan sesudah koma ya sebelum koma adalah barisnya sesudah koma adalah kolomnya jadi kalau teman-teman memilih baris pertama saja maka ketikan 1 disini maka otomatis dia akan tahu baris ke 1 dan semua kolom dan selesai maka kita dapatkan bantang 100 kemud ya kalau misalnya mau baris ke 1 sampai baris ke 4 maka kelompok 1 sampai 4 oke kemudian ini penulisannya bisa spasi bisa nggak ya R akan tahu ya terserah teman-teman setelah seperti apa maka kita akan mendapatkan 1 sampai 4 oke nah sekarang bagaimana jika 1 sampai 4 dan 2 sampai 3 ya sama 1 sampai 4 barisnya sekarang 2 sampai 3 ya kita akan mendapatkan hirisannya 1 4 2 3 maka yang didapatkan adalah nah bagaimana jika saya ingin memilih 1 dan 3 untuk semua kolomnya jadi barisnya 1 dan 3 ke kelompok 1 3 nah seperti ini nah ini tidak bisa dilakukan kenapa karena nanti arahkan bingung karena ada 2 koma ya maka untuk karena harus ada 1 koma saja agar tidak bingung maka 1 dan 3 harus kita buat menjadi satu kesatua caranya adalah dirubah menjadi sebuah faktor oke jadi yang kita maksudkan adalah saya ingin memilih baris nomor 1 dan baris nomor 3 untuk semua kolom ya jadi hasilnya seperti ini oke sekarang bagaimana jika 1 3 5 dan 1 3 oke maka cukup tulisan faktor 1 3 5 kemudian baris sorry kolomnya juga 1 3 ya seperti ini maka kita akan mendapatkan baris nomor 1 ya bambang budi kokoh gemukurus dan ya nah ada yang menarik kalau datanya berupa hasil irisannya ada banyak maka dia formatnya data frame tapi kalau isinya 1 maka formatnya adalah faktor atau tipe data asli dari data tersebut misalnya saya akan mendapatkan 60 ya baris ketiga kolom tiga sorry kolom kedua lompok baris ketiga kolom kedua ya 60 sekarang adalah baris ketiga kolom ketiga ya lompok tiga tiga kurus ya nanti akan muncul level seperti ini ya artinya ini adalah tipe data aslinya nah perhatikan disini saya ingin membandingkan perbedaan antara ini ya dan ini ya kalau isiannya hasilnya ada banyak maka tipenya ada data frame kita cek dengan menggunakan fungsi class kita copy paste ini saja oke ya hasilnya adalah data frame sementara ini hasilnya adalah kita cek barang-barang numerik ya sementara bawahnya hasilnya adalah faktor nanti ini ya oke jadi kalau hasilnya pecahan sorry hasilnya banyak data frame format aslinya ditunjukkan dengan nama kelompok sorry nama kolomnya masih ditunjukkan dan nama barisnya juga masih ditunjukkan ya sementara kalau isinya satu langsung berupa faktornya nah ada cara lain yang lebih lebih simple untuk memilih kolomnya kita gunakan square brackets juga tapi cukup ketikan dalam tanda petik nama kolomnya misalnya saya pilih berat ya jadi seperti ini ya dalam tanda petik tuliskan nama kolomnya maka nanti kita akan mendapatkan satu kolom utuh untuk semua baris ya tapi formatnya data frame oke dibandingkan dengan ini coba perhatikan kita juga bisa melakukan slicing kolom dengan cara dolar tanda dolar ya tanda dolar seperti ini dan ketika kita pilih dolar maka nanti RStudio akan memberikan saran kompo sorry kolom kolom apa yang mau diambil apakah kolom cowok berat dan kolongan kita pilih berat oke kita eksekusi dan hasilnya beda jadi kalau kita gunakan square brackets dan irisannya ada banyak maka nanti ini formatnya adalah data frame tapi kalau kita gunakan tanda dolar format faktor ya ini sangat penting dalam analisis data kita cek juga kalau ingin memastikan ya perbedaan antara ini data frame sementara yang satunya dengan menggunakan tanda dolar formatnya berupa numerik ya atau satu faktor satu array begitu ya nah itu perlu diperhatikan nah sekarang bagaimana caranya jika saya ingin memilih berdasarkan keterangan disini ya jadi saya ingin memilih yang golongannya kurus saja ya kalau kita tahu ini kan kebetulan tabelnya kan kecil ya kita bisa lihat bahwa kurus ini berada di baris kedua baris ketiga kolom ketiga tapi kalau datanya besar ya barisnya banyak begitu ya ribuan kolomnya juga ada ribuan misalnya dan saya ingin memilih orang-orang yang golongannya kurus ya jadi kayak mirip kalau di sekol itu mirip apa istilahnya diseleksi begitu ya nah caranya adalah kita gunakan perintah subset subset oke masukkan nama data framenya ini ada keterangan ekstensinya adalah nama data framenya data framenya adalah kelompok oke ya lalu tuliskanlah nama kolom yang ingin kita cek ke apa kondisinya ya dalam hal ini adalah nama kolom golongan golongan kemudian saya hanya ingin memilih golongan yang isinya adalah kurus oke dan ini teman-teman bisa milih ya mau kurus, mau sedang, mau gemuk terserah ya ini contohnya saya ulang lagi subset nama data framenya kemudian nama kolom yang ingin kita cek kondisinya dan disini kita bisa buat apa tuliskan kondisionalnya bisa sama dengan lebih besar kurang dari kalau dia berupa angka ya dan tuliskanlah data atau kondisi yang kita inginkan kita eksekusi maka nanti yang muncul adalah joko dan budi baris ke 2 dan ke 3 kenapa? karena memang disini golongnya kurus oke sekarang bagaimana jika saya ingin memilih berat yang kurang dari 80 ya jadi nanti yang muncul 50, 60, 70 ya kita juga bisa gunakan subset subset kelompok oke berat kita pilih kolom berat kemudian apa tadi kurang dari 80 ya kurang dari 80 ya maka nanti yang muncul joko budi anton kenapa? karena dia kurang dari 80 ya kalau kita buat kurang eh sorry lebih besar dari sama dengan 86 ya maka nanti harapan kita 100 dan 86 bambang dan koko yang masuk ya kita cek dan ternyata bambang dan koko yang masuk ya jadi itu adalah cara bagaimana slicing berdasarkan kondisi isi dari tabelnya itu sendiri ya itu tadi materi kali ini kita sudah belajar cukup banyak ya kita sudah belajar bagaimana mengimport data frame lawan dari RStudio maupun R kita juga sudah belajar bagaimana melihat structure sebuah data frame summary data frame bagaimana membuat data frame dari nol ya bagaimana melakukan indexing slicing dan memilah-milah data mana saja yang ingin kita ambil berdasarkan kondisi dari isi tabel itu sendiri ya saya harap teman-teman masih semangat untuk belajar data science bersama saya dengan menggunakan R saya tidak ingin membuat video yang terlalu panjang ya tetap semangat untuk terus belajar bersama saya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih